Intro Halo Ndro, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoilers Road in the Heaven episode 237 yang saya rangkum dari novelnya Setelah tertangkap oleh piring terbang misterius Bagaimana kah Yevan akan melarikan diri dari sana? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke Spoilernya Pada saat ini Yevan telah diculik oleh piring terbang yang berasal dari luar angkasa Ia sangat heran dengan semua yang ada di dalam pesawat itu Ekstrak darah mangsa ini Ini mungkin sebanding dengan beberapa sampel darah dewa lainnya di kerajaan abadi kita Ucap wanita berambut ungu Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Dan berapa banyak bintang kuno dengan kehidupan di alam semesta ini? Mengapa kalian datang ke sini? Apa tujuan kalian? Tanya Yevan Lihat siapa tawanannya Laki-laki berambut ungu menginjak pola formasi di tanah dan ruang logam yang padat itu terjalin dengan petir Namun yang mengejutkannya adalah Yevan tidak bergerak sama sekali Ternyata dia sangat kuat Pria itu hanya bisa mengangguk Ia awalnya ingin membiarkan Yevan sedikit menderita tapi ia tidak menyangka Petir tidak efektif untuk menyerang Yevan Lalu sekelompok orang memasuki laboratorium Mereka menyalakan semua jenis instrumen teknologi dan mendiskusikan sesuatu dari waktu ke waktu Kalian berhati-hatilah Panen terbesar dari perburuan ini adalah dia Dan dia adalah individu yang paling sempurna Kita harus berhati-hati saat mengambil darahnya Laki-laki berambut ungu menginstruksikan pada bawahannya Itu memang benar Aku akan memelihara mangsa ini Dan menyimpannya di taman abadi Sulgawi Aku akan menggunakannya Untuk bersaing dengan hewan-hewan dewa Milik para putri dan juga paman Wang Ucap wanita bermata ungu Kemudian layar besar berkedip-kedip Banyak sumber cahaya di dalam piring terbang menyala Mereka semua bersinar ke arah Yevan Dan semua jenis jejak dao dihidupkan kembali di ruang logam Mereka akan menghitung dan menganalisa melalui layar besar itu Pada saat itu Yevan merasakan bahaya Puluhan ribu ular perak petir muncul dan menusuk ke arah tubuhnya Untuk menghisap darahnya Yevan takut sesuatu yang tak terduga terjadi Hingga ia mengeluarkan kuali tembaga hijau dari dalam tubuhnya Ia mengayunkan kuali hijau dengan lengannya dan dengan keras menghantam dinding logam itu Seberkas cahaya hijau melintas dan seluruh dinding logam yang tersegel tersebut Hancur berkeping-keping Kamu ingin memelihara diriku? Aku pikir itu lebih seperti kalian adalah hewan peliharaanku Selain itu kapal ini juga milikku Setelah Yevan melepaskan diri ia menerkam ke arah pria dan wanita yang memimpin Cepat hentikan dia Teriak pria berambut ungu itu Dua berkas cahaya ungu melesat keluar dari matanya dan berubah menjadi tatanan ilahi menyerang ke arah Yevan Ini bukanlah peradaban teknologi murni Mereka telah mengambil jalan yang berbeda Mereka memiliki teknologi dan menguasai tatanan ilahi dari dao agung Saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai kesempurnaan Pada saat ini alis tengah Yevan berkedip Pedang dao kaisar kuno menyerang Pedang itu berubah menjadi pedang emas kecil dan menghancurkan tatanan ilahi yang datang padanya Tekan dengan segenap kekuatanmu Jika kita tidak bisa menjamin bahwa kita bisa menjaganya tetap hidup Tidak apa-apa selama kita bisa mengumpulkan cukup darahnya Wanita bermata ungu berteriak Ia melepaskan gelang mengkilap yang sebenarnya terbuat dari esensi perak abadi Yevan memblokir dengan panah hitamnya Menusuk melepaskan serangkaian percikan api Gelang perak itu pun terbang kembali Melepaskan helai demi helai Cahaya perak Cahaya itu menutupi wanita bermata ungu di bawahnya Lantas dengan goyangan tangannya Yevan melemparkan panah hitam Membidik langsung ke arah wanita ini Pada saat yang sama Yevan berubah menjadi kilatan cahaya emas bergegas untuk menangkap mereka hidup-hidup Suara logam lainnya kini terdengar di udara Gelang putih perak yang bersinar bertabrakan dengan panah hitam Keduanya membalik Menyirimkan garis-garis dao agung yang luar biasa Menyelimuti pemiliknya masing-masing Ini adalah cakram berlian Yevan cukup terkejut Artifak suci wanita ini sangat istimewa Sangat mirip dengan cakram berlian milik Laozi Meskipun itu bukan artifak kaisar semu Itu masih melampaui senjata orang suci Yang biasa Cukup untuk melawan panah hitamnya Apakah ada seorang penatua yang mengendarai lembu hijau Yang pergi ke bintang kuno dirimu Yevan bertanya Di sisi lain seberkas cahaya tebal meledak Pakaian tempur putih perak pada pria beramut ungu Berkedip-kedip Beresonansi dengan seluruh kapal ini Seberkas cahaya suci melesat dari wilayah lain Sebanding dengan serangan orang suci Melihat ini Yevan tidak menggunakan panah hitamnya Ia langsung mengayunkan kuali tembaga hijau Menabrakannya pada berkas cahaya Menyebabkannya runtuh di tempat Cepat mundur Penduduk asli ini di luar imajinasi kita Ia memiliki artifak ilahi kuno yang rusak padanya Melebihi level kapal tingkat suci ini Teriak seorang penatua Wanita bermata ungu itu melindungi dirinya Dengan cakram ilahi Dan dengan kilatan cahaya ia menghilang Dari tempatnya berdiri Namun pria beramut ungu tidak seberuntung itu Begitu ia bergerak Ia dipaksa mundur oleh panah hitam Yevan Cepat isolasi dia Teriak seseorang Hukum keampaan langsung terjalin Dan semua jenis cahaya suci muncul Jejak dao mengatur diri mereka sendiri Dalam keampaan membentuk hukum ilahi khusus PUM! Yevan mengaktifkan kuali tembaga hijau Menggunakannya sebagai palu dewa surgawi Itu menghantam jejak hukum ilahi yang dalam Dan menghancurkannya Lalu Yevan melompat 100 meter dan muncul Di samping pria bermata ungu Pria itu bertukar telapak tangan dengan Yevan Tapi akibatnya Ia muntah darah dan terlempar Yevan cukup tercengang Ia telah menyerang dengan segenap kekuatannya Namun pria bermata ungu ini Hanya mengalami patah lengan Dan darah muncrat dari mulutnya Bahkan fisik raja Yang sempurna Dari berbagai jenis fisik yang kuat Tidak bisa menahan satu pukulan dari orang ini Orang-orang yang ada di sana terkejut Sistem orang-orang ini sangat istimewa Dan juga menakutkan Tubuh fisik pria berambut ungu itu telah lama ditembak Hingga tingkat yang mengejutkan melalui metode rahasia Dan ia dikenal sebagai tubuh raja abadi Namun ia dikirim terbang Seperti orang-orang ansawa oleh Yevan Ini adalah tubuh emas abadi yang legendaris Aku tidak menyangka kamu lihatnya di sini Mangsa ini tak ternilai harganya Kita harus menangkapnya hidup-hidup Jangan biarkan dia kabur Wanita bermata ungu muncul di area lain Dan memerintahkan melalui layar cahaya Sebaiknya kamu berdoa untuk dirimu sendiri Yevan memecahkan layar yang cemerlang dengan satu jari Menyebabkan sinyal terputus Lalu ia menghantam pria berambut ungu Hingga terus berlumuran darah Yevan mengangkat pria berambut ungu ini Jari emasnya mengetuk bagian tengah alisnya Selama ia menyodok ke depan Dengan ringan Ia akan bisa mematakan fondasi abadi pria tersebut Namun tanah di bawah kaki Yevan Tiba-tiba meredup Saat semua jenis cahaya menghilang Yevan menemukan bahwa dirinya Kini telah muncul dalam hamparan kehampaan Ini nyatanya adalah penjara hitam Dari piring terbang yang besar ini Aku harus menemukan rantai besi Dan mengikatnya di layarmu Agar kamu tidak selalu berfikir Bahwa kamu ini sempurna Bukankah ini hanya perpaduan Antara peradaban teknologi Dan juga hukum Apa yang bisa dibanggakan Dari sistem seperti itu Ucap Yevan Jika kalian penduduk asli rendahan Memasuki kerajaan abadiku Kalian hanya akan ditangkap Kalian sama sekali bukan tandingan kami Ucap pria berambut ungu Yang ikut terperangkap bersama Yevan Lantas Yevan mengeluarkan rantai besi Dan mengikat pria ini di lehernya Ia memperlakukannya seperti hewan piaraan Pria berambut ungu itu sangat murka Hingga ia meludahkan seteguk darah ungu Ia biasanya tinggi dan berfikir bahwa dirinya bisa meremehkan semua ras Pada akhirnya pria berambut ungu ini diperlakukan Seperti binatang oleh penduduk asli dunia ini Ini adalah tubuh emas legendaris yang tidak bisa dihancurkan Itu mungkin bisa memelihara fisik pertempuran terkuat Kita harus mendapatkan darahnya Apapun yang terjadi Sedangkan untuk saudaraku Berhati-hatilah dan selamatkan dia Wanita cantik bermata ungu berkata Dari aula istana logam lainnya Ia sedang mengawasi segala sesuatu Yang ada di penjara hitam melalui layar Tidak jauh dari sana suara pemindaian instrumen bisa terdengar Alat itu mengirimkan kembali beberapa data Dari kuali tembaga hijau Setelah ratusan triliun perhitungan Masih sulit untuk menentukan kadarnya Garis merah peringatan Terus naik Dari kuali tembaga hijau Kemudian asap hijau mengepul Semua peralatan di Piring terbang itu runtuh dan meledak Lalu seorang pemuda berambut perak Melaporkan pada wanita bermata ungu Kuali tembaga hijau sulit Untuk disimulasikan Pola-pola di permukaannya saja Sudah sangat rumit Sehingga sulit untuk dipahami Sekarang kita bisa yakin Bahwa itu adalah artefak dari dewa kuno Jika masih utuh Itu mungkin salah satu senjata terkuat Yang ada di bawah langit berbintang Penduduk asli ini Memiliki artefak ilahi yang rusak Itu di luar kendali pesawat luar angkasa Kelas suci kita Sebaiknya kita menyerah Atau kita akan mendapat masalah Seorang pria parubaya Berambut emas Menyarankan Baiklah Pikirkan semua cara untuk melukai penuduk asli ini Jika kita tidak bisa menangkapnya hidup-hidup Maka kita harus mendapatkan darah suci emasnya Wanita bermata ungu Membuat keputusan Dan memberikan perintah Tapi tiba-tiba suara keras terdengar Dan seluruh pesawat ruang angkasa Bergetar Penjara hitam meledak dan yevan Bergegas dengan kuali tembaga hijau di satu tangan Dan pria berambut ungu di tangan lainnya Ia melepaskan pembantaian Langsung menuju ruang kontrol utama Tidak bagus Mengapa semua instrumen tidak berfungsi? Ini semua adalah artefak rahasia dengan hukum yang terukir di atasnya Sulit bagi orang luar untuk memindahkannya Para tamu asing ini Berada dalam kondisi yang kacau Sementara itu Yevan sebenarnya telah menggunakan Karakter rahasia Bing Untuk mengendalikan berbagai artefak Di dalam pesawat luar angkasa Menyebabkannya hilang kendali Formasi pembunuhan abadi Cegat dia! Seorang lelaki tua berteriak Tangannya bergerak Semua jenis simbol muncul di dinding logam Membentuk formasi pembunuhan Lantas Yevan menghunus busurnya Dan melepaskan anak panah Dengan suara dong Panah itu menghantam dinding logam Dan simbol-simbol dao yang besar Semuanya runtuh Pada saat yang sama Orang tua yang kuat itu tertusuk oleh anak panah Lalu berubah Menjadi bubur darah Cepat hentikan dia! Pemuda berambut perak adalah seorang komandan Ia berteriak dengan keras Lusinan orang bergegas Dan mengaktifkan berbagai jejak dao Di dalam pesawat luar angkasa tingkat suci Untuk menyerang Tapi nyatanya Itu sama sekali Tidak efektif pada Yevan Yevan langsung meletakkan Kuali yang pecah di kepalanya Dan dua anak panah hitam di tangannya Juga memancarkan kekuatan suci Cepat gunakan cahaya ilahi Untuk mengusirnya dari kapal suci ini Gadis bermata ungu itu berteriak keras Pria parubaya berambut emas Yang berdiri tak jauh dari sana Mengendalikannya secara pribadi Kapal suci ini melepaskan Cahaya yang gemilang Dan seberkas cahaya ilahi Menyapu ke arah Yevan Justru jenis cahaya inilah Yang menahannya di kapal Dan sulit untuk dihindari Tapi kali ini Yevan tidak bergerak sedikit pun Mereka tidak bisa mengusirnya Karena ada kuali tembaga hijau Di kepalanya Membuat cahaya ilahi tidak efektif Kemudian Yevan mendekat Dan melilit leher wanita bermata ungu Dengan rantai ilahi Kamu sepertinya cukup suka Memelihara hewan piharan perang Bagaimana menurutmu Jika aku yang membesarkanmu sekarang Sudut bibir Yevan sedikit melengkung Kamu kurang ajar Gadis bermata ungu itu sangat marah Cakram berliannya berubah Menjadi lubang hitam yang ingin Menyedot Yevan ke dalam Lantas ia melemparkan kuali tembaga hijau Ke arah lubang hitam ini Cakram berlian itu pun pecah Dan berubah menjadi hamparan cahaya Itu memasuki tubuh gadis bermata ungu Yang ditangkap Yevan Lalu cakram berlian itu berubah Menjadi baju besi misterius Zira ini Membungkusnya Dan mengubahnya menjadi manusia logam Berwarna putih Keperakan Kekuatan wanita berbata ungu itu Juga tumbuh berkali-kali lebih kuat Ia melepaskan diri dari cengkraman Yevan Dan mengayunkan tinjunya ke depan Kekuatan dibalik serangannya Sebanding dengan artefak suci Yevan cukup terkejut Dan menunjukkan ekspresi aneh Ia menggunakan panah hitam Untuk memblokir cahaya Yang dipancarkan oleh pakaian suci Dan melakukan serangan balik Tinju emasnya Menghantam sosok logam putih Keperakan itu Dan mengeluarkan suara gemerincing PUM Wanita bermata ungu itu Mulai mengoperasikan Jejak ilahi dao agung Melepaskan semua jenis cahaya suci Untuk membunuh Yevan Yevan pun langsung menyerang Dengan kuali tembaga hijaunya Kemudian retakan muncul di pakaian suci Berwarna putih keperakan itu Setelahnya itu hancur Mengguncang wanita bermata ungu Cahaya perak bersinar Dan dengan suara ding yang ringan Itu berubah kembali menjadi Cakram berlian yang sempurna Dengan kilat dan cahaya yang cemerlang Cakram itu masuk ke tubuh wanita bermata ungu Dan menghilang Tidak jauh dari situ Aura yang menakutkan meluap ke angkasa Sebuah raksasa bergegas mendekat Ingin menyelamatkan wanita bermata ungu Ini adalah raksasa logam setinggi 10 zang Ia memegang pedang besar Dan membacok ke arah Yevan Di dalam raksasa logam ini Duduk seorang pemuda Berambut perak Saat pedang raksasa itu menebas Yevan memblokir dengan tinjunya Serangkaian percekan api dilepaskan Dan raksasa 10 zang itu terguncang kembali Kemudian Yevan melambaikan tinjunya Dan mematakan pedang raksasa itu Setelahnya sosok logam ini Dihancurkan berkeping-keping Seperti yang diharapkan dari tubuh suci abadi yang legendaris Kekuatan tubuh fisik terlalu menakutkan Tubuh emas lebih kuat dari pakaian Atau meka ilahi manapun Itulah senjata yang paling kuat dengan sendirinya Di kejauhan pria parubaya berambut emas terkejut Lalu ia muncul dengan baju besi tempur terkuat Di pesawat ruang angkasa ini Seluruh tubuhnya berwarna emas Mengambil makna dari tubuh emas E-Nam Zhang Ia memegang tombak emas di tangan kanan Dan perisai emas di tangan kirinya Kekuatan sucinya Menyapu ke segala arah Ini adalah armor suci tertinggi Yang dikembangkan oleh kerajaan abadi Mari kita lihat bagaimana kamu Bisa memecahkannya Pria parubaya berambut emas itu menyerang Lantas Yevan menggunakan embryo batu roh suci Sebagai armornya Dan menyerang dengan kuali hijau abadi Alhasil tubuh emas Nam Zhang Hampir hancur berantakan oleh Yevan Pria parubaya berambut emas itu Mengendalikan kehendak ilahi Di dalam artefak suci pesawat ruang angkasa Untuk melarikan diri Dalam keadaan menyedihkan Lepaskan aku Wanita bermata ungu meronta Lalu Yevan menariknya keluar Dan melemparkannya ke samping Pria bermata ungu Berambut ungu Kedua pemimpin ini Telah menjadi tawanannya Ruang kontrol pesawat ruang angkasa itu luas dan kosong Selain mereka berdua yang lain telah melarikan diri Atau dilenyapkan Yevan pun menatap keduanya Bersiap untuk mencari indera ilahi mereka Di ujung keampaan Di dalam tubuh emas Nam Zhang Pria parubaya berambut emas Dan beberapa orang lainnya Kini tampak pucat Tubuh emas abadi itu begitu kuat Dan mereka awalnya mengira Itu adalah berkah Tapi pada akhirnya mereka menghadapi Bencana darinya Beberapa dekade yang lalu Kelompok ini bertemu dengan Makhluk yang menakutkan di luar angkasa Dan pertempuran besar menyebabkan Domin bintang runtuh Tubuh emas Nam Zhang yang berada Di dalam pesawat ruang angkasa kelas suci Berhasil dibuat terluka parah Dan jatuh di planet kuno Beido Mereka telah memperbaiki Pesawat luar angkasa dengan susah payah Tapi sekarang mereka secara Tak terduga menghadapi Bencana lainnya Penduduk asli planet ini Sama seperti Gu Xin Au Di masa lalu Untungnya bencana itu terjadi Selangkah lebih awal Jika tidak Pasti akan ada bencana lainnya Di masa depan Ucap seseorang yang Melarikan diri Untungnya tubuh emas Nam Zhang Di dalam pesawat luar angkasa kelas suci Tidak rusak Terlalu parah Seperti sebelumnya Sekarang bahkan Jika kita kehilangan Pesawat luar angkasa Yang sangat besar Kita tidak akan putus asa Gumam seseorang Tubuh emas Nam Zhang ini Adalah benda berharga Di pesawat ruang angkasa Selama benda itu masih ada Semuanya akan baik-baik saja Selama mereka menemukan Bahan yang cocok Mereka dapat membangun Pesawat ruang angkasa Kelas suci lainnya Dan jejak dao inti Semuanya disimpan Di dalam tubuh Emas Nam Zhang Meskipun itu hanya Tubuh emas Nam Zhang Yang memiliki Hukum spasial Yang paling menakutkan Meskipun begitu Banyak orang telah Melarikan diri Di dalamnya Masih sangat luas Tapi kedua pangeran Telah ditangkap oleh mereka Dan ini adalah masalah besar Bagaimana kita bisa Menyelamatkan mereka Pria berambut biru Mengerutkan kening Dan bertanya Mereka tahu Betapa kuatnya Raja Tianwu Dari kerajaan abadi Dan jika sesuatu Terjadi pada putra Dan putrinya Orang-orang ini Bisa melupakan Untuk kembali Dalam hidup ini Atau mereka akan Di eksekusi Oleh Raja Tianwu Tidak apa-apa Kedua pangeran Tidak memiliki Tanda-tanda mati Selama roh primordial Mereka baik-baik saja Mereka dapat Mereplikasi tubuh Fisiknya kapan saja Ucap pria parubaya Berambut emas Tapi tiba-tiba Ekspresinya berubah Saat ia memikirkan Sesuatu Oh tidak Benda paling berharga Di pesawat luang angkasa ini Masih tertinggal Tubuh emas Namzang itu pun Dengan cepat kembali Ia mengandalkan Hukum spasial Dan segera Memasuki kapal besar itu Ia menembakkan Seberkas caya ilahi Yang dapat menahan Semua benda Dan ingin memindahkan Seluruh Laboratorium Namun yang menanti mereka Adalah sebuah panah hitam Dengan kekuatan suci yang besar Sebuah lubang besar Ditembakkan Melalui tubuh Emas Namzang Dan mereka dipaksa Untuk mundur Dalam Kesedihan Cairan macam apa ini Iepan melihat kolam Yang terbuat Dari batu di depan Uap air di kolam itu Naik dan melonjak Ke arahnya Itu membuatnya Merasa seperti Akan menerobos Apa ini Iepan bertanya pada Wanita bermata ungu Itu hanya kolam air Transformasi kehidupan Itu bisa digunakan Untuk memadamkan logam Dan membuatnya Lebih spiritual Kalian para penduduk asli Tentu saja Belum pernah mendengarnya Jadi ternyata Itulah kolam Untuk mendinginkan Bahan logam Aku pikir Itu semacam Kolam Rohpil abadi Ucap Iepan dengan santai Dan berjalan Mengelilingi kolam Abadi itu dua kali Ia pun melemparkan Sepotong logam Untuk mencucinya Dan bertanya Kepada wanita Bermata ungu itu Bagaimana cara Memadamkannya Dan apa efeknya Tapi Ia tidak digubris Dan hanya diberikan Bagian Belakang Kepala Wanita Bermata ungu Ketika pria Beramut ungu Melihat bahwa Iepan akan membuang Sebagian air kolam Ia merasa Sangat tertekan Sudut mulutnya Bergerak-gerak Tak terkendali Ia ingin mengatakan Sesuatu Tapi dengan paksa Menahannya Dan menoleh Ke sisi lain Tanpa meninggalkan jejang Sudut bibir Iepan Langsung melengkung Dan ia pun Merujam Kalian semua Berfikir bahwa Aku memiliki Tubuh emas Abadi yang legendaris Dan mengandalkan Darah serta Tubuhku Lebih baik Daripada Mengandalkan Besi tua ini Kalau begitu Aku mungkin juga Menggunakan cairan ilahi Untuk memurnikan tubuhku Setelah mengatakan ini Iepan melepas Pakaian perangnya Dan hendak Memasuki kolam Wanita bermata ungu Dan pemuda Yang tulangnya patah Oleh Iepan Tiba-tiba Mengubah ekspresinya Dan tidak bisa lagi tenang Mereka tahu Bahwa pihak lain Pasti sudah mengetahuinya Jadi mereka dengan putus asa Bergegas Gara kolam Iepan yang melihatnya Tertawa keras Dengan goyangan ringan Dari senjata ilahi Keduanya terkunci Tidak bisa bergerak Sedikit pun Namun cairan ilahi Lima warna Di kolam itu Terlalu misterius Begitu Iepan Meletakkan tangannya Darah suci Kemasan di tubuhnya Melonjak Sepertinya Ini benar-benar Genangan cairan Spiritual Pilabadi Iepan terkega Kamu tidak bisa Menyanyiakannya Seperti ini Itulah cairan ilahi Evolusi Geris keturunan Yang paling kuat Dan itu hanya dimurnikan Tahap awal Itu masih jauh dari kondisi Optimalnya Wanita bermata ungu itu Akhirnya menjelaskan Senyum pun tergantung Di wajah Iepan Ia menjulurkan tangannya Kedalam kolam Untuk kedua kalinya Pada saat ini Ia merasakan Jika dirinya Seperti dilahirkan kembali Selain itu Indra keilahiannya Terguncang Iepan merasakan Pecahan pesan Batu Asal dari dunia Mereka berubah menjadi Garis-garis jejak Yang bercampur Di dalam cairan ilahi Tidak heran Jika wanita bermata ungu itu Mengatakan bahwa Ini adalah cairan suci Evolusi Garis keturunan Yang paling kuat Ini adalah Obat misterius Yang dapat Memperkuat tubuh fisik Dan juga roh primordial Pada saat yang sama Itu memiliki Karakteristik tertentu Dari obat ilahi Abadi Meskipun Cairan ini Tidak bisa memperpanjang Umur seseorang Itu bisa secara Paksa dan mendominasi Mengaktifkan Potensi seseorang Memungkinkan Kekuatan garis keturunannya Mendekati yang paling kuat Mencapai Evolusi super Ini memang Mineral yang misterius Jenis zat ini Terlalu berharga Tidak heran Kalian semua Hanya mengumpulkan sedikit Setelah meledakan Begitu banyak Bintang yang layu Dan melayang-layang Di alam semesta Selama Bertahun-tahun Ucap Iepan Kamu hanya perlu Menunggu dengan sabar Selama beberapa Dekade Ketika mineral Paling berharga Di dalam Bebatuan Abu-abu perak Ini Telah sepenuhnya Dimurnikan Cairan ilahi itu Akan sebanding Dengan pil abadi Ucap Wanita Bermata ungu Benarkah begitu Biar aku Teliti sendiri Ucap Iepan Sementara itu Di wilayah utara Gurun timur Sepuluh Ras Kerajaan besar Menawarkan hadiah Selama seseorang Bisa memberikan Petunjuk tentang Iepan Mereka akan diberi Hadiah Senjata ilahi Di desa surgawi Pangeran suci Atau kera suci Muncul dan mengirim pesan Ia ingin memberitahu Iepan untuk Tidak muncul Dalam waktu dekat Karena situasinya Terlalu tegang Namun sayangnya Ia tidak bisa Menemukan Iepan disana Bahkan Kaisar hitam Juga dibuat Bingung Tidak masalah Untuk ras lain Tapi kalian harus Memperhatikan Kelan bulan darah Mereka adalah Salah satu Dari sepuluh Kelan raja Yang paling kejam Selama era kuno Mereka memakan Umat manusia Dan pernah Memerintah Di wilayah yang luas Selama periode itu Setengah dari Orang suci kuno Yang lahir Dari ras manusia Dicabik-cabik Oleh mereka Ucap kera suci Huotan yang dibantai Iepan adalah Orang suci Dari salah satu Cabang klan Itu adalah Garis keturunan Raja bulan darah Yang terkenal Raja kuno Bulan darah Sangat kuat Dan berada Di antara Raja-raja suci Selain itu Cucunya Baru saja Menjadi orang suci Ia berasal dari Generasi Sam Yang sama dengan Huotan Dan memiliki Hubungan yang Dekat dengannya Iepan sendiri Tidak tahu Tentang ini Sekarang Pada saat ini Ia melepas Pakaian perangnya Dan melangkah Ke kolam batu Abu-abu Keperakan Pria berambut Ungu yang melihatnya Meraung Jika ia bisa Menerkam Ia akan menguliti Iepan hidup-hidup Dan menelannya Dalam satu tegukan Berhenti berteriak Kamu yang Memprovokasiku Terlebih dahulu Jika kamu ingin Menangkapku Sebagai hewan Piharaan Pertempuran Kamu harus siap Untuk dilawan Mulai hari ini Dan seterusnya Pesawat luar angkasa ini Kalian Dan kumpulan Cairan evolusi ini Adalah Miliku Iepan berendam Di dalam cairan itu Ia merasa Buat setiap sel di tubuhnya Membelah Dan bergabung kembali Setelah merasa nyaman Iepan tiba-tiba Merasakan Ledakan Rasa sakit Sifat obat Dari mineral Misterius ini Sangat kejam Untuk mewujudkan Evolusi Garis keturunan Semua jenis obat Tambahan Dan resep Rahasia Dibutuhkan Orang-orang Di kapal ini Belum Memurnikannya Untungnya Iepan memiliki Karakter rahasia Z Ia dapat Memperbaiki Pembuluh darah Dan tulangnya Yang patah Dengan segera Pada akhirnya Iepan mengebuskan Napas panjang Ia menekan Dirinya sendiri Untuk Menghindari Turunnya Kesengsaran Surgawi Kemudian Ia membuka Gerbang alam Dan membawa Biring terbang Besar itu Kembali Ke desa Surgawi Di desa Surgawi Sekelompok orang Terkejut Sebuah Cakram Emas Berwarna Cian Terbang Di sana Benda besar Semacam ini Segera menarik Perhatian warga Iepan berdiri Dan berjalan Keluar dari Kolam Milahi Tuhan Tuhan telah Merampok Ufo Dan menculik Alien Ia melakukan Sesuatu yang Besar Ucap Hua Hua Yang sangat Terkejun Artifaksir Macam Apa Ini Mengapa Begitu Besar Ngomong Bahan Yang digunakan Cukup Bagus Kita Bisa Menggunakannya Untuk Membuat Formasi Yang Bagus Kaisar Hitam Mengetuk Piring Terbang Dengan Cakarnya Yang Tajam Jangan Coba Melakukan Sesuatu Yang Lucu Inilah Pesawat Luar Angkasa Kelas Orang Suci Aku Sudah Menamainya Flying Immortal 12580 Ini Akan Sangat Berguna Di Dan Yevan Tidak Bisa Keluar Untuk Saat Ini Aku Baru Saja Akan Mencari Kaisar Hitam Dan Meminta Dia Membantuku Menemukan Sagi Kuno Pecingan Itu Aku Akan Melampui Kesengsaraan Di Sana Dan Memblokir Pintu Mereka Ucap Yevan Punggungan Bulandara Adalah Sebuah Pegunungan Yang Misterius Di Dalam Pegunungan Ini Ada Sebuah Bangunan Kuno Yang Megah Raja Bulandara Duduk Di Atas Singgasana Di Puncak Istana Orang Orang Mengatakan Bahwa Klan Bulandara Kita Pada Dasarnya Haus Darah Dan Kejam Tapi Mereka Tidak Tahu Bahwa Kita Menggunakannya Untuk Mengolah Dan Menyerap Esensi Yang Terkandung Di Dalam Darah Ribuan Roh Untuk Memperkuat Diri Kita Sendiri Ucap Raja Suci Bulandara Dengan Suara Serak Aku Menantikan Fisik Suci Aku In Tahu Apakah Ia Bisa Membantuku Naik Ketingkat Yang Lebih Tinggi Disamping Disamping Seorang Raja Leluhur Tingkat Suci Menjilat Bibirnya Ia Adalah Cucu Dari Raja Bulandara Namanya Suantuo Di Tangannya Ada Sebuah Tengkorak Putih Berkilau Yang Dipenuhi Dengan Anggur Berwarna Darah Ini Adalah Tengkorak Orang Suci Dan Itu Telah Disempurnakan Menjadi Sebuah Cawan Anggur Tiba-tiba Istana Yang Megah Ini Bergetar Seluruh Pergunungan Itu Tiba-tiba Berguncang Apa Yang Terjadi Siapa Yang Berani Mengganggu Tanah Leluhur Klan Bulandara Suantuo Langsung Melompat Pergi Pergi Dan Lihatlah Mungkin Sudah Waktunya Bagimu Untuk Membangun Prestise Ucap Raja Bulandara Di Luar Gerbang Gunung Yevan Menghancurkan Dua Puncak Gunung Dengan Satu Pukulan Ia Bahkan Mengangkat Sebuah Gunung Besar Dan Melemparkannya Pada Bungungan Bulandara Menghancurkan Banyak Sekali Ras Kuno Yang Ada Disana Sampai Mati Siapa Kamu Salah Satu Orang Kuno Itu Berteriak Ia Adalah Salah Satu Orang Yang Selamat Aku Fisik Suci Manusia Yevan Minta Pemimpin Klanmu Raja Bulandara Dan Cucunya Suantuo Untuk Keluar Sekarang Yevan Berteriak Aku Tidak Menyangka Kamu Akan Datang Sendiri Padaku Suantuo Datang Padanya Raja Bulandara Sedikit Mengernyit Tidaklah Normal Bagi Fisik Suci Manusia Yang Berada Pada Tapa Mutus Dau Datang Ketepat Ini Sendirian Raja Bulandara Takut Kecelakaan Akan Terjadi Hingga Ia Datang Dengan Cepat Raja Bulandara Kamu Sudah Memposting Hadiah Untuk Membunuhku Aku Sudah Ada Disini Hari Ini Kalian Berdua Idiot Keluar Dan Matilah Yevan Berteriak Lagi Di Zaman Kuno Manusia Hanyalah Hewan Ternak Yang Dipelihara Oleh Kelanku Kami Bisa Membunuh Mereka Dan Melakukan Apapun Yang Kami Inyinkan Kalian Hanyalah Sekumpulan Makan Bagi Kami Suantuo Memutar Cangkir Anggur Putih Giok Di Tangannya Menyesap Darah Merah Cerah Kembali Berkata Cangkir Anggur Ini Terbuat Dari Tengkorak Seorang Wanita Raja Suci Dari Ras Manusiamu Awalnya Milik Kakekku Tapi Sekarang Diberikan Padaku Sekarang Aku Merasa Tengkorak Jauh Lebih Sempurna Jadi Aku Bisa Membuat Cangkir Anggur Yang Lebih Baik Detik Berikutnya Suara Menggelegar Tiba-tiba Muncul Petir Itu Begitu Tiba-tiba Sehingga Menutupi Pegunungan Ini Setiap Busur Petir Terjemar Dengan Cahaya Kacau Bahkan Orang Suci Pun Sedikit Takut Ketika Melihatnya Susunan Yang Begitu Banyak Ini Sebanding Dengan Bencana Surga Wibesar Milik Orang Suci Kuno Apakah Dia Sudah Menjadi Orang Suci Petir Ini Sangat Kacau Suantuo Sedikit Terjengang Bahkan Ketika Ia Mengalami Bencana Suci Yang Paling Menakutkan Suantuo Tidak Menemukan Pemandangan Aneh Seperti Ini Cepat Lari Teriak Raja Bulandara Suantuo Yang Mendengar Teriakan Kakeknya Langsung Mengambil Tindakan Dan Berdiri Di Samping Raja Bulandara Kamu Masih Sangat Muda Orang Suci Melampaui Dunia Fana Dan Jauh Dari Sebanding Dengan Semut Sepertimu Membunuhmu Seperti Menginjak Injak Sekor Semut Raja Bulandara Berkata Namun Setelah Itu Sebuah Caya Ilahi Menebas Dari Tempat Yang Tidak Diketahui Kemudian Lengan Kanan Dan Bahu Raja Bulandara Terpotong Secara Diagonal Raja Bulandara Cukup Terkejut Ia Juga Murka Ia Tau Buah Dirinya Berada Dalam Masalah Seorang Suci Kuno Yang Mahir Dalam Pembunuhan Telah Diam-diam Menyerangnya Di Tempat Ini Dalam Kegelapan Pembunuh Suci Kiluo Memegang Platform Formasi Penipuan Surga Yang Diukir Dari Pohon Teh Kuno Pencerandau Dan Menghilang Dalam Sekejap Raja Bulandara Kamu Ingin Menekanku Dengan Kekuatan Dan Menawarkan Hadiah Untuk Memobilisasi Ras Kuno Hari Ini Aku Akan Membiarkan Memenuai Apa Yang Telah Kamu Tanam Yevan Mendekat Seperti Kilat Teknik Pembunuhan Tidak Ada Bandingannya Di Dunia Sayangnya Dia Hanyalah Orang Suci Dan Masih Jauh Dari Duniaku Mari Kita Lihat Apa Yang Bisa Ia Lakukan Padaku Raja Bulandara Berkata Dengan Bangga Lengannya Yang Patah Tumbuh Kembali Ia Memegang Cangkir Anggur Putih Yang Terbuat Teri Tulang Orang Suci Lalu Meminum Secangkir Darah Suantua Berdiri Di Samping Kakeknya Dan Ia Pun Menenangkan Diri Kamu Ingin Membuat Masalah Di Klan Bulandara Kamu Masih Jauh Belum Cukup Benarkah Begitu Sebuah Suara Tua Terdengar Dalam Hukuman Dalam Hukuman Surgawi Ini Sebuah Tinju Besar Menghantam Sain Weyi Atau Orang Suci Weyi Dari Alun Alun Batu Tian Suan Tiba-tiba Seja Muncul Dan Menyerang Setelah Pukulan Ini Raja Bulandara Tidak Bisa Menghalangi Tulang Delangannya Patah Dan Tubuhnya Tercabik Apakah Kamu Ingin Memprovokasi Perang Antara Ras Kuno Raja Bulandara Merasakan Ketakutan Yang Luar Biasa Kamu Berani Mengatakan Itu Sebagai Orang Suci Kuno Kamu Menawarkan Hadiah Untuk Pemutus Dau Seperti Diriku Dan Sepuluh Ras Kerajaan Bergabung Untuk Membunuku Apakah Kamu Berpikir Bahwa Kamu Berada Di Teriak Evan Kamu Raja Bulandara Sangat Murka Ia ingin Mengatakan Sesuatu Tapi Sayangnya Ia tidak Punya Kesempatan Ini Karena Sain Pembunuh Kiluo Kembali Bergerak Tanpa Menunggu Tubuhnya Berkumpul Kembali Pedang Dingin Memotong Kepala Raja Bulandara Menjadi Dua Bagian Pedang Transformasi Dewa Raja Bulandara Berteriak Di bawah Pedang Hitam Panjang Di tangan Pembunuh Suci Ruh Primordialnya Berubah Menjadi Abu Dan Ia Diserap Oleh Pedang Ilahi Apakah Kamu In Memprovokasi Perang Antara Sepuluh Ribu Ras Pada Saat Itu Ras Tersebut Akan Bergabung Untuk Menghancurkan Umat Manusia Suantua Mengancam Sambil Melarikan Diri Sayangnya Petir Menenggelamkan Semuanya Dan Suaranya Tidak Dapat Ditransmisikan Kamulah Yang Pertama Kali Melanggar Aturan Kamu Telah Mengulurkan Tanganmu Terlalu Jauh Kamu In Membunuhku Dan Meminum Darah Suci Emasku Di Depan Pedang Iblis Hitam Muncul Entah Dari Mana Dan Memotong Suantua Menjadi Dua Ini Pembunuh Suci Kiluo Yang Kembali Beraksi Suantua Pun Menjerit Kesakitan Dan Membuang Cangkir Anggur Putih Yang Terbuat Dari Tengkorak Raja Suci Wanita Bagi Roh Primordialnya Gelabelanya Terbelah Dan Darah Hitam Mengalir Keluar Tidak Disangka Kamu Akan Mengalami Hari Seperti Ini Kamu Mengatakan Bahwa Rasmu Menjadikan Leluhur Manusiaku Sebagai Hewan Ternak Dan Menjadikannya Makanan Hari Ini Aku Akan Menghapus Rasa Malu Bagi Mereka Aku Akan Mulai Dengan Raja Suci Wanita Yang Meninggal Dalam Kesedihan Itu Yewan Mengacungkan Tinju Masnya Menghancurkan Kepala Suantuo Setelah Tinju Yewan Menghancurkan Kepala Suantuo Petir Yang Kacau Menyambar Dan Membakar Tubuhnya Yang Bersih Bahkan Tidak Meninggalkan Sedikit Pun Residu Kesaksaran Surgawi Yewan Memang Sangat Menakutkan Tapi Bagi Yewan Selama Itu Bukan Pemandangan Yang Tidak Normal Dimana Para Kaisar Kuno Muda Muncul Untuk Menyerangnya Yewan Bisa Mengatasinya Ia pun Meredam Tubuh Emasnya Dan Memahami Daunya Sendiri Tidak